assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dia selfie sama si jo sementara bitung rusuh bitung memanas bendera israel dikibarkan oleh pasukannya ya yang terkenal ya di daerah itulah sudah barang tentu pasukan manguni makasiau pasukan adat minahasi minahasa sulawesi utara eh bosnya ternyata selfie sama si jo gitu artinya apa pemirsa ya kalau digatok-gatok ya matok gitu loh ujung-ujungnya ke situ juga gitu loh ini memang menjadi aneh dalam banyak kasus di Indonesia terjadi rusuh terjadi perlawanan kepada rakyat dari kelompok-kelompok tertentu yang pendukungnya eh ternyata memang panglimanya itu selfie-selfie selfie ini itu berbeda dengan selfie di pasar pemirsa ya kalau kita amati gambarnya itu yang satu pakai kaos agak ijo lumut gitu kan satunya lagi pakai baju putih tapi juga dalamnya tampaknya juga pakai kaos ijo ini bukan selfie karena ketemu di jalan seperti capres-capres sekarang di pom bensin di warung makan dan lain sebagainya enggak ini selfie khusus yang seperti ini tidak mudah bagi orang yang tidak punya kedegatan khusus dan tidak ada komunikasi khusus lalu kenapa ya demo besar tentang Palestina itu semua di tempat lain itu aman bahkan menteri-menteri dari kabinetnya juga datang eh di bitung ya justru terjadi serangan dan artinya apalagi kalau bendera-bendera Israel juga dibawalah oleh pasukan adat Manguni Makasyao itu ya dan panglima besarnya itu Andi Rompas eh ternyata orangnya selfie sama si Joe nah ini apa padahal sebenarnya mestinya kalau presiden ini punya teman ini presiden pemirsa banyak orang selfie secara khusus itu menjadi koruptor semua banyak yang menjadi koruptor yang sudah ketangkap apalagi yang belum ketangkap kalau enggak ya kayak model begini ini panglima besar Manguni Makasyao ini ya inilah persoalannya yang dihadapi oleh bangsa ini ya mestinya ya kalau mereka ini dekat dengan presiden harusnya ngerti lah pengibaran bendera Israel di wilayah RI itu melanggar peraturan pemerintah permen lo nomor tiga tahun 2019 ya harusnya ngerti mereka ini sudah menunjukkan tingkat kekerasan tertentu kepada umat Islam yang kedua yang didukung itu adalah penjajah dan itu langsung benturan langsung dengan preambul atau pembukaan undang-undang dasar RI kita penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya dan karena itulah bentrok di bitung ini harus diproses hukum seadil-adilnya mungkin enggak itu bisa diproses dengan hukum seadil-adilnya ya jangan sampai di negara ini ada yang pro dengan penjajah mungkin enggak itu akan terjadi di pemerintahan Jokowi kayaknya susah deh ya kenapa susah ya karena panglima pesarnya selfie di situ gimana polisi ditunjukkan kasusnya kemudian ditunjukkan gambar selfie gini ya ya enggak tentu mungkin ya enggak berani karena cawe-cawenya ini memang luar biasa pemirsa apakah ini memang ada order supaya bikin rusuh siapa tahu kekerasan bisa merembet kemana-mana ya atau satu proses seperti apa atau panglima besar ini ingin menunjukkan ini loh pak saya ini sangat berkuasa di sini bisa membuat umat Islam uring-uringan misalnya kita enggak tahu semua tetapi inilah yang terjadi ya aneh memang ya presiden yang satu ini ya siapa ini ya kan nah tetapi ya itu akhirnya memang sekarang itu jejak digital itu dicari semuanya dan ternyata sosok profil panglima besar pasukan adat Mangunima Kasyao Andi Rompas itu cukup mencuri perhatian publik khususnya di media sosial ya itu ada dua foto yang banyak beredar ya kalau dibuka bajunya saya lihat itu akan ada isinya itu apa itu mungkin tak tahu semua ya ini terlepas dari memanasnya situasi di kota Bitung Sulawesi Utara antara pasukan adat Mangunima Kasyao dengan kelompok lain pada hari akhat kemarin ya ya Andi Rompas sedang berduka salah satu ketua tetua pasukan adat Manguni telah berpulang terpantau di media sosial milik Andi Rompas ya selamat jalan yang tua pasukan Manguni Makasyao Iujaru Santi tulisnya dikutip mengerti yang ada dipanggil di Pengbes pangbes panglima besar banyak pertanyaan publik terkait siapa sebenarnya dia nah ini ulasannya pemirsa dilangkum dari beberapa sumber saya merujuk kepada glora.co ya Andi Rompas adalah panglima besar pasukan adat Manguni Makasyao yang berasal dari kota Tondano Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara sebagai seorang pemimpin pasukan adat ia sering tampil terdepan dalam berbagai agenda dan kegiatan Ormas itu rapat-rapat kecil atau besar juga sering dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Pusat Adat Manguni Makasyao nah seperti sebelum ini bersama para tokoh menggelar rapat terkait situasi di kota Bitung yang terjadi bentrok masa dan dalam statementnya Andi Rompas menyebut tujuan mereka untuk menggugah kembali rasa cinta kepada negaranya sendiri ini kan kocak cinta ke negaranya sendiri kok dengan membela para penjajah ya dan melakukan perlawanan atau bahkan menyerang terhadap masyarakat yang pro terhadap Gaza ya satu wilayah yang diduduki oleh Israel ini kan aneh cintanya itu dimana ini benar-benar melakukan perlawanan terhadap Undang-Undang Dasar 45 khususnya adalah pembukaan itu ya dimana cintanya itu loh dimana ya ini tapi dia dinulis di Facebooknya itulah torang ya torang itu orang pemirsa tujuannya torang agar bangsa ini lebih mencintai negaranya sendiri ini otaknya yang dipakai di sebelah mana mencintai negeri sendiri dengan cara menyerang sesama anak bangsa dan mengibarkan bendera Israel penjajah di atas dunia yang benar-benar dinyatakan secara tertulis di dalam pembukaan di Undang-Undang Dasar 45 itu harus dihapuskan ya ya itu eh ternyata ya itu tadi kembalinya ke sana ujungnya kita tidak tahu pemirsa siapa memanfaatkan siapa atau siapa dimanfaatkan siapa tetapi kalau presiden yang menjadi kumpulannya adalah kalau tidak koruptor juga orang-orang seperti ini ini memang layak untuk dipersoalkan lebih jauh termasuk presidennya jangan-jangan ini adalah seperti ya ya bentuk-bentuk yang ilegal gimana gitu karena prosesnya juga kan aneh juga gitu loh ya dan karena itu mungkin memang perlawanan rakyat terhadap kepalsuan-kepalsuan kayak begini ini harus betul-betul sungguh-sungguh supaya situasinya kembali ke normal bila taufik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh